Saya menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 ini masih belum maksimal, nggak ada masalah. Mengkritik nggak ada masalah. Tapi meminta mundur, itu yang nuansa politis yang nggak benar. Kalau saya sendiri bagi catatan, mohon maaf. Saya ini datil saya itu, Pak, cuma Jakarta Timur. DKI Jakarta 1 itu cuma Jakarta Timur. Pak Ali itu lingkup kerjanya sama dengan saya persis. Di Jakarta Timur. Karenanya kami, saya dengan Pak Ali ini hampir tiap hari, kalau ada di Twitter saya, saya keliling-keliling gitu, itu setidaknya seminggu tiga kali. Hampir tiap hari dong, kita keliling ketemu masyarakat. Memang banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat terkait pandemi ini yang harus kita pecahkan bersama. Ini kan dia dimasukkan. Kalau kami namanya otokritik. Karena kami ini kan geril-geril partai pemerintah, di DKI maupun di nasional. Kami otokritik. Banyak kekurangan, banyak sekali misalnya. Pasal 8, Undang-Undang Karantina Kesehatan. Jadi rakyat itu jangan dijajali dalam kewajiban terus, Pak. Wajib masker, wajib jaga jarak, wajib ini, wajib itu. Jangan. Haknya itu adalah memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari ketika menjalani karantina. Termasuk karantina rumah. Kita kan jarang dengar, tapi karantina rumah itu adalah isoman. Bahasa kerennya sekarang, isolasi mandiri yang berdiri. Kalau teman-teman medkom, isolasi mandiri masih enak. Di rumah mungkin kan? Di apartemen enak, memenuhi kebutuhannya. Gaji masih ada. Tapi bayangkan orang yang tadinya ngejek, isolasi sekeluarga, nggak bisa ngejek. Bantuan dari Kemensos, bantuan dari pemerintah DKI, itu cuma dua minggu paling ini, Pak, untuk makan. Jadi nggak bisa makan sehari tiga kali. Cek aja, banyak sekali orang yang sekarang makan sehari cuma dua kali. Atau bahkan sekali. Karena nggak isoman saja kemampuan ekonomi mereka melemah. Apalagi isoman. Bagaimana? Jadi jangan hanya dijadali wajib-wajib saja. Selama ini, rakyat cuma saling membantu. Tapi pemerintah. Dan kami sebagai Partai Pendukungan mempunyai keterbatasan. Nah itulah PR yang kakak Harna perlu disampaikan. Perlu. Yang namanya kritik, secara terbuka juga nggak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.